Surat yang dibacakan di Kentari Prasetyo atau yang biasa di Sapa Kei ini viral di media sosial. Kei yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar di Bantergebang, Bekasi, prihatin karena teman sepermainannya yang tidak bisa bersekolah lantaran tidak memiliki biaya. Keden, kawanku terancam gak bisa melanjut di sekolah. Karena untuk bisa tetap sekolah harus punya uang atau kenalan pejabat. Apa Pak Presiden mau ke sini Pak, ke Bantergebang nanti aku tunjuki. Ada ribuan mimpi pelajar di sini yang tertimbun sampah. Pak Presiden, Bapak masih mau dengar cerita kami di sini. Saya pelajar Bantergebang, nama saya Kei. Ketika ditemui di rumahnya di kawasan sumur batu Bantergebang, orang tua Kei kaget jika video yang dibuat anaknya mendapat perhatian dari netizen dan masyarakat luas. Agus mengaku dirinya menulis surat menamun Kei yang disuruh membacakannya. Saya yang bikin, narasinya saya yang bikin melihat fenomena yang sedang berkembang di Bantergebang. Sahabat-sahabatnya Kei gitu ya, kawan-kawannya Kei. Kejelisahan mereka itu ya saya coba tuang dalam bentuk narasi dan saya minta tolong sama anak saya untuk berani bisa membacakan apa yang menjadi kejelisahan sebenarnya banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.